Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemana Indonesia apalagi kalau bukan di Finet S.R.I.Official Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau sedikit storytelling nih sama kalian Nah buat kalian yang penasaran pembahasan apa yang bakal aku bahas ke kalian tontonin video ini sampai habis ya Nah buat kalian yang penasaran sama pembahasan apa yang bakal aku bahas di video kali ini tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet S.R.I.Official Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau sedikit storytelling ya ke kalian tentang sejarah panahan yang ada di dunia maupun di Indonesia nih Nah Finet Lovers kalau misalnya ngebahas tentang sejarah panahan nih kita bisa tarik ulur ke belakang sampai seribu tahun balik ke masa prasejarah Nah pada zaman dulu biasanya busur panah itu digunakan untuk berburu ya Finet Lovers pada zaman batu mereka itu menggunakan alat pemanah atau alat busur untuk memburu buruan mereka Nah seiring berjalannya waktu panahan yang biasanya dipakai berburu ini berkembang menjadi salah satu olahraga yang memiliki aturan dan teknik-teknik tertentu ya Finet Lovers Nah pada 100 tahun lalu terdapat suku, sukunya itu bernama Neaderatal telah menggunakan busur dan panah untuk melakukan pemburuan serta pertahanan hidup dari serangan bahaya yang mengancam Nah para ahli purbakala juga mengatakan di Mesir pernah menemukan tubuh atau kerangka seorang prajurit kuno Mesir yang tewas akibat tembakan anak panah Nah para ahli purbakala itu mengatakan bahwa kejadian tersebut kira-kira terjadi 2100 tahun lalu sebelum masehi ya Finet Lovers Nah fakta itu juga yang mengungkapkan bahwa busur dan panah merupakan senjata utama bagi negara atau bangsa yang berperang ya Finet Lovers Nah aku juga mau ngasih tau ya Filov ada 2 pendapat tentang sejarah panahan ini Yang pertama berpendapat bahwa panah dan busur dipakai dalam peradaban manusia sejak era Mesolitik atau kira-kira antara 5000-7000 tahun silam Nah Finet Lovers sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa panahan itu lebih awal dari era itu yaitu dalam era paleolitik antara tahun 10.000-15.000 tahun yang lalu Nah Finet Lovers itu dia sejarah panahan di dunia yang ditemukan oleh para ahli purbakala ya Nah terlepas dari mana yang benar dari 2 pendapat itu yang jelas sebelum panahan menemui bentuknya sebagai olahraga yang kita kenal seperti saat ini ternyata panahan itu sudah melalui masa pertumbuhan yang panjang ya Filov Nah di masa sekarang ini biasanya panahan itu tidak difokuskan di berburu ya walaupun ada busur-busur hunting dan ada para hunting-hunting yang suka hunting pakai panahan atau pakai busur Nah tapi panahan di era sekarang ini difokuskan di olimpiade atau kejuaraan dalam cabang olahraga Nah pada tahun 1600-an olahraga ini sangat populer banget loh Filov di Inggris Turnamen memanah kali pertama diselenggarakan di Yorkshire Inggris pada tahun 1673 Nah pada tahun 1760 dibentuk organisasi panahan di Inggris dan sejak itulah diselenggarakan turnamen panahan di setiap tahunnya Nah pada tahun 1844 nih ya Filov di selenggarakan perlombaan panahan kejuaraan Nasional Inggris yang pertama dibawah nama GNAS atau Grand National Archery Society Nah Filov itu dia sejarah perkembangan panahan dari tahun ke tahun dari zaman ke zaman di dunia ya Filov. Nah sekarang kita masuk sejarah panahan pertama di Indonesia Sebenernya secara pasti belum dapat diketahui kapan olahraga panahan di Indonesia itu terjadi ya Filov. Tapi kalau misalnya kita melihat cerita-cerita masyarakat zaman dulu kalau kita perhatikan nih ada beberapa tokoh yang dia mempunyai senjata dan senjatanya itu busur ya Filov. Sebut saja ada Arjuna, Sumantri, Eka Laya, Dipati Karno, dan juga Sri Kandi. Nah Filov tokoh-tokoh yang aku sebut tadi itu terkenal dengan senjata busurnya di dalam ceritanya masing-masing. Nah Filov dalam sejarah PON sendiri menyebutkan bahwa cabang olahraga panahan itu sering dimasukkan sebagai cabang olahraga yang diperlombakan. Kemudian dalam catatan sejarah panahan Indonesia nih olahraga panahan ini memiliki suatu organisasi. Nah organisasi panahan di Indonesia sendiri baru dibentuk pada tanggal 12 Juli 1953. Organisasi itu sendiri bernama Persatuan Pemana Indonesia atau yang biasa kita singkat Perpani. Dan Perpani sendiri diresmikan di Yogyakarta oleh Sri Paku Alam VIII. Setelah terbentuk dan berkembangnya organisasi perpani, berbagai pihak pun mengambil langkah untuk ikut bergabung dengan anggota VITA. Nah akhirnya Indonesia resmi bergabung dalam VITA sekitar tahun 1959 di Oslo, Norwegia. Nah kejuaraan pertama yang pertama kali diselenggarakan ada di tahun 1959 di Surabaya. Walaupun sebenarnya olahraga panahan itu sudah diperkelombakan dalam pergahan olahraga nasional ataupun pada tahun 1948. Nah sejak saat itulah panahan mulai populer di Indonesia dan menghasilkan atlet-atlet berprestasi di Indonesia. Nah kalau misalnya kita ingat nge, prestasi atlet-atlet panahan Indonesia yang paling berkesan di kita itu ada di Olympic Games tahun 1988. Yang bertempat di Seoul, Korea Selatan. Saat itu tim putri Indonesia berhasil merebut pendali perak untuk kali pertama di ajang kejuaraan nasional. Nah kalau misalnya kalian tahu tim putri itu namanya apa, biasanya kita kenal dengan tiga strikandi ya, Finet Lovers. Nah Finet Lovers aku mau jelasin beberapa jenis busur. Ini ada empat jenis busur yang lumayan populer di Indonesia ya. Yang pertama ada busur panjang atau longbow. Nih dia tuh longbow itu kurang lebih bentuknya kayak gini. Tuh. Longbow ini diketahui adalah busur yang usianya paling tua ya Finet Lovers. Nah si longbow ini biasanya terbuat dari kayu dan dimensinya lumayan panjang ya. Kira-kira bisa setinggi para penggunanya. Nah salah satu varian dari busur ini adalah English longbow ya Finet Lovers. Nah si English longbow ini dahulu banyak digunakan oleh tentara Inggris untuk berperang sebelum digantikan oleh senjata api ya. Jadi sebelum mereka pakai senjata api, mereka itu pakai senjata busur yang namanya itu English longbow. Berat tarikan atau dewe atau drawe di busur longbow ini bisa sampai 160 LBS loh Finet Lovers. Nah Finet Lovers yang kedua nih ada standar nasional bow ya. Ini kurang lebih bentuknya kayak gini. Nah kalau misalnya si standar bow ini, dia itu ada tiga bagian ya. Ada handle atau yang biasa kita sebut riser. Ada limb atas dan limb bawah. Nah bagian itu tuh terpisah ya Finet Lovers. Kalian bisa bongkar mas. Jadi nggak seperti longbow. Kalau longbow kan menjadi satu kesatuan gitu. Nah kalau di standar nasional bow itu, si bagian handle atau risernya itu terpisah sama limbsnya ya Finet Lovers. Dan biasanya standar nasional bow ini dipakai buat para pemula yang baru mau belajar panahan. Biasanya dipakai sama ekskul-ekskul sekolah juga. Nah si standar nasional bow ini juga cukup populer di Indonesia. Nah lanjut Finet Lovers yang ketiga itu ada recurve bow ya Finet Lovers. Nah kalau misalnya si standar nasional bow itu ditakai untuk standar nasional. Nah kalau si recurve bow ini dipakai sebagai standar kompetisi kejuaraan internasional ya Finet Lovers. Nah si recurve bow ini biasanya, nah si recurve bow ini mempunyai ciri khas yaitu bagian limbsnya yang lebih melengkung daripada si standar nasional bow. Nah fungsinya apa sih limbsnya itu dibikin lebih melengkung daripada limbs standar nasional bow. Nah fungsinya itu untuk lecutan anak-anak kalian lebih berpower ya Finet Lovers. Dengan material berkualitas dan ringan serta limbs yang lebih melengkung. Itu tuh membantu untuk memperingan tarikan ya Finet Lovers. Dan juga kecepatan yang jauh lebih cepat dibanding busur standar nasional bow. Nah yang keempat atau yang terakhir kita ada busur kompon ya Finet Lovers. Nah kalau kita bilang busur kompon itu adalah busur yang paling modern ya Finet Lovers. Busur kompon merupakan busur yang dibuat dengan teknologi masa kini. Nah kompon bow sendiri menggunakan mekanisme cut roll ya Filof. Yang membuat kompon bow ini memiliki karakteristik yang unik saat penarikan. Yaitu berat di awal dan ringan di akhir. Nah Finet Lovers segitu dulu penjelasan aku atau sedikit storytelling aku tentang sejarah panahan yang ada di dunia dan di Indonesia Finet Lovers. Nah kalau misalnya kalian lagi cari busur entah itu busur standar nasional bow, busur long bow, busur rikep atau busur kompon. Kalian bisa aja langsung chat admin kita di nomor ini atau kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Atau kalian mau cek katalog harga lainnya nih kalian boleh banget klik link di bawah ini nanti linknya aku taruh di deskripsi juga ya. Atau kalian langsung aja follow Instagram kita di at Finet Arcari Oficial karena di Instagram juga banyak info-info menarik seputar dunia panahan. Nah Finet Lovers segitu dulu video aku kali ini. Buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya. Jangan lupa di komen juga nih kalau misalnya kalian mau kita spill-spill barang atau kalian ada pertanyaan seputar dunia panahan kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Nah jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Nah sekali lagi buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis tapi belum tekan tombol subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Arcari Oficial. Bye-bye. Nah Finet Lovers jangan lupa tonton video kita yang lainnya disini ya. Ditonton.